Intro Yuhuu everybody welcome back again with me already the lazy man and not today Gue mau ngebahas beberapa kejadian paling bikin kita sebagai para gamers tuh ngilu, sedih, terharu, dan terdiam sejenak Yaitu sebuah momen kematian para karakter yang ada pada game Sebuah game yang memiliki storyline bisa dibilang dinilai berhasil membangun karakternya Jika pada saat kematian karakter membuat para playernya kesal bahkan menangis terharu Dan kali ini gue akan membahasnya So siapa saja karakternya dan dari game apa Mari kita bahas 8 kematian tragis dan menyedihkan pada video game And let's begin the list guys Number 8, Reggie dari Infamous Second Son Infamous Second Son bisa dibilang memiliki karakter yang semuanya baru tanpa memakai kembali karakter yang ada pada Infamous Trilogy Tapi walaupun karakternya semua baru Bisa dibilang Second Son mampu mendeliver sebuah karakter yang apik dan mendalam Dan terbukti kematian Reggie yang bikin gue sedih Sebuah karakter yang dibangun dekat dengan karakter utamanya yaitu Delsin Dimana Reggie berperan sebagai kakaknya dan selalu menolong Delsin Dan harus sekali lagi berkorban untuk menyelamatkan Delsin Bisa dibilang kematiannya tipikal Yaitu berkorban menjatuhkan diri supaya karakter utamanya tuh selamat Tapi bonding yang dibangun antara karakter utama dan Reggie inilah yang membuat kematian ini begitu menyedihkan dan dramatis Delsin 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 Look at me You gotta let me go No, I can do this Listen, we can't let the stuff get you too David, I'm so proud of you No Always have been No Delsin, don't I love you, bro No Nomor 7, Roman dari GTA 4 Tentu kalian tau pasti Roman Yaitu saudara dari Nico Bellic Sang karakter utama di GTA 4 Dan pada misi ke-87 yaitu Mr. and Mrs. Bellic Kita mendapatkan 2 pilihan Yaitu revenge ordeal Dan gue sih pada waktu itu memilih deal Dimana jika memilih deal maka Roman lah yang akan mati Dan kematiannya dibuat sungguh dramatis Dimana kematian Roman ini tepat pada saat pernikahannya itu telah selesai Di depan gereja saat mereka sedang melakukan perayaan sama temen-temennya Tiba-tiba satu peluru nyasar menuju ke badan Roman Dan langsung mati di tempat Sebuah kematian yang sangat tragis dan menyedihkan Dimana mati setelah melangsungkan pernikahan itu gila banget Ditambah Roman itu bagaikan soulmate Nico Dan memiliki karakter yang komedik dan menarik pada game Sehingga gak heran kalau banyak yang emosional dengan kematiannya ini Dimitri raskalah Michael Jomai! 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 Yo, yo, Nico! Come on, man! Easy! Easy! He told me to leave it! I left it! Nico, Nico! Get up, man! Oh, man! Don't worry, man! I'll find me, I'll call you! Okay! Number six, Sob McTavish dari Modern Warfare 3. Sebuah karakter yang melekat pada MO series dan akhirnya harus dimatikan di episode yang terakhir. Sob bisa dibilang menjadi karakter yang sangat dicintai, menjadi karakter yang ikanik juga dengan rambutnya. Ya bisa dibilang identik dengan para jagoan lah ya. Dan akhirnya untuk menambah bumbu emosional pada MW3, Sob akhirnya dimatikan melalui mission yang cukup panjang dimana Sob, Price, dan Yuri sedang mendatangi lokasi Makarov, tapi ternyata banyak event yang gak diduga dan Sob terkena ledakan dan jatuh dan tertimpa sehingga ia harus dibopong selama misi berlangsung. Tapi sayangnya harapan para player untuk Sob selamat hilang saat Sob ditidurkan pada sebuah meja. Tidak adanya medik akhirnya mengakhiri nyawa Sob dengan sangat tragis dengan pesan yang cukup krusial juga yang bergerak kata bahwa Makarov mengenal Yuri. Dan kata-kata inilah yang menjadi kata yang melanjutkan konflik yang baru Game Sob. Get a medic! Come on, stay with me, son! Oh no, 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 no! Sob! No, 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 no! Sob! No, no, no! Sob! You have to go, now! Get off me! I'm sorry. Number five, Joker dari Batman Arkham City. Gak bisa dipungkiri, Joker adalah musuh Batman yang paling nyebelin sekaligus dicintai banyak penggemarnya termasuk gue. Dan akhirnya karakter ini dimatikan pada seri yang kedua yaitu Arkham City dimana Joker tidak berkesempatan untuk meminum penawar racun untuk menyembuhkan racun yang ada di badannya. Sehingga ia harus mati pada final fight cutscene dengan Batman. Dan tragis sekaligus gilanya, Joker tetap senyum dan sambil ketawa saat mati. Membuat kematian ini terasa sangat ikonik dan bisa dibilang bikin kita bengong sama kematian yang sekaligus lucu juga sih. I would have saved you. You know, that actually is... ...pretty funny! ... 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 Nomor 4 Henry Tomasino dari Mafia 2 Gue bisa bilang Mafia 2 berhasil dengan super sukses Karena para karakternya super keren banget Dan berhasil merepresentasikan sebuah kehidupan mafia pada eranya dengan super sukses Dan ini yang gagal dilakukan oleh Mafia 3 Dan keberhasilan Mafia 2 ini tidak akan sempurna Tanpa kehadiran pria pilantropis yang adalah partner atau boss dari Vito Yaitu Henry Tomasino Yang pada perjalanannya keduanya semakin dekat dan sudah seperti sahabat sih Tapi kenyataannya Mafia 2 berhasil memberikan kejutan yang super tajam dan eksekusi yang keren banget Dimana Henry Tomasino ditemukan sedang dibunuh dengan cara ditusuk-tusuk secara beramai-ramai Sebuah cara kematian menurut gue keren banget dan gaya Mafia banget Dan Mafia 2 juga berhasil menggambarkan semua ibanji proses kematian dari orang yang sudah mau mati Yap, tragis dan super sadis dan keren banget eksekusinya That's the way it is Fuck Who the fuck does something like this Vito Them people are fucking sick Shit Who the fuck does something like this Who do you think God damn it Henry Look at this Vito You fucking believe this Money's gone too Joe come on We gotta get out of here Cops Sebuah adegan kematian yang dibuat dengan sangat tragis Dan kematian tragis diawali oleh game ini dengan adanya kematian Sarah Yaitu anak dari Joel Sebuah momen yang kita sebagai player gak pernah nyangka sama sekali Bahwa akan ada kematian pada early game di saat yang tidak disangka pula Tentunya kematian ini dibuat sesinematik mungkin Seklimaks mungkin Dan bikin kita bengong sesaat Dimana seorang anak kecil cewek sedang menuju ajalnya Yang digambarkan dengan mulai kesulitan bernafas Dan menurut gue ini adalah sebuah penggambaran yang gokil banget Dan tentunya menjadi sebuah fondasi cerita yang kuat banget Untuk Joel dalam The Last of Us I don't know, baby I don't know Sarah Baby Don't do this to me, baby Don't do this to me, baby I don't know No 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 No, no, no Please Oh, God Number 2 Lee Everett dari The Walking Dead series Bisa dibilang The Walking Dead game Era Lee Everett adalah era keemasan The Walking Dead game dari Telltale Dimana sebuah cerita dibangun dengan sangat baik Alurnya pas, semuanya keputusan dan dampaknya juga sangat krusial dan penting Dramatisasi, percakapan, semuanya mantep Ditambah dengan berbagai karakternya yang berhasil membawa depresi, kebahagiaan, pengorbanan, dan lain-lain Pada masa stress tinggi yang terjadi karena zombie outbreak Tentunya banyak yang berharap ada pilihan happy ending untuk Lee dan Clementine yang sudah kita kenal sepanjang series Tapi ternyata Telltale membuat kita para player bingung harus ngapain pada pilihan terakhir Dimana Lee tergigit dan mulai jadi setengah zombie Dan Clementine disuruh memilih antara nembak mati Lee atau membiarkannya menjadi zombie Dan itu adalah pilihan yang super sulit Dimana kita harus memilih bagaimana cara mati sang karakter utama yang kita mainkan selama berepisode-episode Terima kasih telah menonton! Nomor 1, John Marston dari Red Dead Redemption Dari semua momen kematian, mungkin kematian John Marston lah yang paling heroic sekaligus menyedihkan Sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ayah untuk menyelamatkan anak dan istrinya dalam pertempuran terakhir Dimana pada saat terakhir John Marston masih memiliki perlawanan dan masih berdiri saat ditembak berkali-kali oleh para lawannya Dan gue gak mau banyak ngomong soal kematian John Marston Karena memang sudah tergambar jelas pada death scene-nya Dan inilah gaya kematian paling heroic yang pernah gue liat Dan the best of the best Dan inilah gaya kematian split So itulah 8 kematian paling tragis dan menjadikan pada video game versi gue Dan menurut kalian mana kematian yang tadi gue sebutkan paling emosional buat kalian Atau kalian punya daftar sendiri? Coba tulis di kolom komentar ya guys Dan thank you yang udah support TLM dengan membeli merchandise TLM di Tokopedia So thank you guys for watching Jangan lupa like dan share video ini jika video ini menarik dan bermanfaat untuk kalian Dan subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan update dari channel ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Aldonan Sony Kalau kalian mau nontonin Let's Play dari TLM Dan kalian yang mau support TLM Kalian bisa beli merchandise TLM di Tokopedia yang linknya sudah gue berikan di bawah Dan kalian yang membeli merchandise TLM Namanya akan gue tampilkan di setiap video terbaru sebagai supporter TLM Caranya tinggal kirim bukti pembelian ke email TLM Dan jangan lupa juga untuk follow instagram TheLazyMonday di atTheLazyMonday Kalau kalian mau dapetin update game dan hardware di instagram kalian Dan kalau kalian mau kenal lebih dekat sama gue dan Sony Kalian bisa follow instagram pribadi gue di atRivaldoSantosa Dan partner gue si Ombewok di atStika So thank you guys for watching once again and see you on the next video And I'll do signing out And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax